Rangkaian peringatan peristiwa pertempuran 1946 oleh para pejuang. Angkatan muda penurus perjuangan Kecamatan Kumai menggelar Lomba Balat Ketinting atau Belajuan Ketinting. Kejadian sangat bersejarah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan peristiwa pertempuran 14 Januari 1946. Masyarakat Kota Waringin Barat serta pemuda Kecamatan Kumai setiap tanggal 14 Januari selalu diperingati karena peristiwa pertempuran ini menjadi salah satu bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang tidak boleh dilupakan. Selama satu bulan dalam tahun ini, Angkatan Muda Penerus Perjuangan atau AMPP 46 Kumai sebagai panitia penyelenggara kegiatan telah menggelar berbagai macam kegiatan dan lomba. Dalam puncak kegiatan lomba tahun 2023 kali ini, panitia bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan Kumai menggelar Lomba Belajuan Parahu Ketinting Mini yang dikemas dalam tajuk Kumai Reswa bertempat di Komplek PT Karisma, Jalan Pemuda, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Kegiatan lomba yang diikuti oleh ratusan peserta ini berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 28 sampai dengan 29 Januari 2023. Nahwani, sebagai ketua panitia Lomba Belajuan Perahu Ketinting Mini mengatakan, Lomba Belajuan Perahu Ketinting Mini merupakan rangkaian kegiatan lomba yang terakhir dalam memperingati peristiwa pertempuran 14 Januari 1946 tahun 2023. Tujuan dari lomba ini ingin memasyarakatkan Ketinting Mini, karena di beberapa kabupaten, lomba Ketinting Mini sangat populer. Dengan diadakannya, lomba Ketinting Mini berharap menambah minat masyarakat mengikuti lomba serta memperbanyak komunitas-komunitas Ketinting Mini dan sebagai daya tarik wisatawan di kabupaten Kota Waringin Barat. Selain itu, ada nilai ekonomi dikarenakan Ketinting Mini ini bahan bakunya ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kecamatan Kumai. Kegiatan lomba yang didukung penuh oleh komunitas Ketinting Desa Sungai Sekonyar ini berjumlah 96 dari 150 peserta yang berasal dari komunitas Ketinting yang ada di Kecamatan Kumai. Lomba Ketinting Mini ini dalam rangka kita ingin memasyarakatkan Ketinting Mini, yang mana di beberapa kabupaten sudah lomba Ketinting Mini ini sangat populer. Tetapi di tempat kita masih sedikit komunitasnya dan mudah-mudahan dengan adanya momen hari ini menambah minat masyarakat untuk mengikuti ataupun memperbanyak komunitas komunitas supaya ada nilai daya tarik di tempat kita. Nilai daya tariknya ada nilai ekonomis di dalamnya adalah karena Ketinting Mini ini bahan bakunya ada di tempat kita, terutama di Kalimantan khususnya di Kecamatan Kumai. Jadi kegiatan ini kami laksanakan selama dua hari berturut-turut dari hari Sabtu sampai dengan hari Minggu, tanggal 28 sampai tanggal 29. Kerjasama kita tidak main-main dengan pemerintah Kecamatan Kumai dan didukung penuh oleh komunitas Ketinting Mini dari Desa Sungai Sekonyer, Kecamatan Kumai. Maka oleh karena itu kami berharap dengan adanya lomba ini yang tadi kami sudah sampaikan, mudah-mudahan tetap berkembang, ada nilai positif, ada nilai ekonomis di dalamnya yang akan kita dapat dari kegiatan-kegiatan ini. Final Lomba Belajuan Perahu Katinting Mini dalam rangka memperingati peristiwa pertempuran 14 Januari 1946 di tahun 2023 kali ini akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023.